selamat menikmati hari-hari kita gak tau ke depannya tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan kita harus bersiap-siap amin ya kita mau sembah Tuhan kita menyanyikan satu lagu terlebih dulu kita mau mengatakan kami yakin Tuhan engkau hadir bersama-sama dengan kami walaupun kami masing-masing ada di rumah hambamu disini anak-anak tujua di rumah mereka masing-masing tapi biarlah kami boleh tetap bersatu di dalam doa penyembahan akan engkau Tuhan ayo anak-anakku kita menyanyikan lagu ini bersama-sama kita angkat pujian ini bersama-sama jangan diam belajar menyembah Tuhan buka mulutmu buka hatimu nyanyikan lagu ini seperti engkau mengatakan sama Tuhan ayo kita angkat pujian ini ku menyembah haleluya Tuhan ku menyembah dalam kudus hadiratku hampiri hampiri tak terkasih karuniamu Bapak kekuatanku 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 Yesus Yesusku hanya kaulah segalanya katakan ku yakin ku yakin kau hadir disini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata disini kemenangan terjadi disini sekali lagi katakan ku menyembah Tuhan ku menyembah dalam kudus hadiratmu hadiratmu tak terkasih karuniamu Bapak Yesus kekuatanku hanya dalam hadiratmu hadiratmu Yesusku hanya kaulah segalanya ku yakin ku yakin kau hadir disini ku rasakan kuasa kuasa yang tak terbatas ku yakin ku yakin nyata disini kemenangan terjadi disini ku yakin ku yakin ku yakin nyata disini ku rasakan kuasa kuasa yang tak terbatas ku yakin ku yakin ku yakin ku yakin ku yakin ku yakin ku ku yakin Kau nyata di sini kemenangan Terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan Terjadi di sini pemulihan, pemulihan Terjadi di sini haleluya Ayo anak-anak kita sembah Tuhan Belajar untuk bermasmur buat Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Katakan dia baik Engkau baik Tuhan Terpucilah namamu Yesus Haleluya Terima kasih Yesus Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Yang kami rasakan pada pagi hari ini Kami tetap bisa bersama-sama Tuhan Di dalam rohmu Tuhan Di dalam roh kami bisa bersama-sama untuk kami berdoa Kami menyembah engkau Tuhan Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan Boleh berikan kepada kami masing-masing Untuk kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan kami sebentar membaca merenungkan firman Tuhan Biar kami boleh hari-hari ini semakin dikuatkan Semakin boleh diingatkan Akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menyelamatkan kami Akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami Supaya kami Tuhan boleh hidup berjaga-jaga Hidup kami boleh berhati-hati Tuhan Kami boleh berhati-hati dalam perkataan kami Tindakan kami bahkan pikiran kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Biar roh kudusmu yang boleh bekerja Untuk setiap kami masing-masing Ketika kami boleh mendengar firman Tuhan Firman Tuhan itu boleh kami taruh dalam hati kami Dan roh kudus boleh memateraikan dalam kehidupan kami menjadi remah Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Ya kita sudah disiapkan Alkitabnya ya Oke kita buka Dari 1 Petrus 4 Kita baca dari yang pertama Sampai yang ketujuh Sudah? Ya mis kasih waktu Buat kalian untuk cari ayatnya dulu ya Misulang lagi 1 Petrus 4 Ayat yang pertama sampai yang ketujuh Ya sudah 1 Petrus 4 Ayat yang pertama sampai yang ketujuh Kita baca ya Bersama-sama kita bersuara 1 Petrus 4 Ayat yang ketujuh Jadi karena Kristus telah menderita Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu Keinginan Kemabukan Pesta pora Perjamuan minum Dan penyembahan berhala yang terlarang Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka Di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama Dan mereka memfitnah kamu Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada dia Yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati Itulah sebabnya Maka injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati Supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Kita tambah satu ayat lagi ya Ayat yang ke delapan Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Iya Dari firman Tuhan yang sudah kita baca ya anak-anak Nah Di ayat yang ketujuh tadi Sudah dikatakan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Ya Dan di ayat yang sebelumnya Dikatakan Supaya waktu yang sisa Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Allah Tetapi menurut kehendak Allah Sebab telah cukup banyak waktu Kita sudah diperingatkan Kita sudah melihat banyak tanda Mungkin Ada diantara kita yang mikir Ah Kedatangan Tuhan dari dulu Bilang kedatangan Tuhan Gitu kan Tapi Ketika kita Sudah tahu ya cerita Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh itu Ya Jadi Kalau kita mau jadi bijak Ayo kita berjaga-jaga Disini dikatakan Sekalian kita diingatkan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Ayo kita tinggalkan Perbuatan-perbuatan apa ya Menurut keinginan manusia Itu kita tinggalkan Ayo Hari-hari ini nak Kita mau Lebih dekat lagi sama Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang sisa ini Ya Tapi kita gunakan Untuk Segala sesuatu menurut kehendak Allah Ya Oh tapi jadi bingung ya Menurut kehendak Allah Aduh kayaknya Tinggi banget ya perkataan itu Ya Gini aja Paling enggak Kita baca firman Tuhan Ya nak Berdoa Tiap hari Jangan jemuh-jemuh berdoa Bangun pagi Kita sembah Tuhan Kita mulai berdoa Kita baca firman Tuhan Ya Atur waktu yang baik Disini Ada tiga poin yang dikatakan Di ayat yang ketujuh Ya kan Karena itu kuasailah dirimu Ya Pertama kuasai dirimu Kuasai dirimu seperti apa Ya mungkin Hari-hari akhir itu Kan dikatakan Manusia nanti Akan melakukan Semua keinginannya Masing-masing Keinginan daging Ya kan Kasih semakin hambar Mungkin Ada yang Ada lagi dibilang Membrontak sama orang tua Berarti kan Makin hari Keadaan manusia itu kan Sudah dinubuatkan Bakal ke arah yang Malah lebih buruk Gitu kan Tapi Ayo sama-sama kita Mau diingatkan oleh firman Tuhan Pertama kuasai diri kita Ya Dari perkataan Ya dari hati Sikap hati Mungkin Mungkin dengan keadaan situasi Seperti ini Mungkin keadaan Perekonomiannya juga Makin Nggak Nggak Jelas gitu kan Keadaan keluarga kita Seperti apa Sikap yang harus kita Lakukan adalah Berdoa Ya nak Usahakan Kalau misalnya Situasi kondisi Lagi nggak enak Di rumah Berdoa Ya nak Kalau ada yang panas Itu Suasana hati Di rumah Lagi panas Gitu Kamu jangan juga Jadi panas Kuasai dirimu Ya Baca firman Tuhan Minta roh kudus Kuatkan kita Untuk menguasai hati Pikiran kita Perkataan kita Ya nak Banyak-banyak Kamu berdoa Buat orang tua Ya nak Perkatakan yang baik Jangan dilawan Orang tuanya Oke Dihormati Bersikap yang sopan Senangkan hati Orang tua Ya Dengan Perkataanmu yang baik Iya mah Iya pah Jangan dibentak-bentak Orang tua Ya nak ya Jadi berkat Paling tidak Untuk keluargamu sendiri Aja Untuk papa mama Di rumah Buat adek-adekmu Atau kakak-kakakmu Ya nak ya Kuasai diri Lalu dikatakan Di sini Jadilah tenang Ya Jadi Kalau kita bisa Menguasai diri kita Kita pasti bisa tenang Dan yang terakhir Supaya Kamu dapat Berdoa Jadi Tindak-tindakan Yang harus kita lakukan Supaya kita bisa berdoa Itu ya Kita menguasai diri kita Sih Kita bisa jadi tenang Dan akhirnya Kita bisa berdoa Ya nak ya Jadi Di sini diingatkan Kata kunci yang paling penting Adalah Berdoa Setiap hari Bangun mesbah doa Bersama-sama Dengan Tuhan Kalau misalnya Memang di rumahmu Gak ada ibadah doa Bersama keluarga Mungkin kamu bisa mulai Bisa ajak Papa mamamu Gitu kan Untuk berdoa bersama Tapi kalau gak enak Ya kamu Harus bangun dirimu Ya Hari ini diingatkan lagi Jangan jemuh-jemuh berdoa Ya Oke Ayat yang terakhir Tetapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak Sekali Dosa Nah Ini yang menarik Karena gini ya nak ya Mungkin ini agak Menantang sebenarnya Karena Di Alkitab dinubuat kan Makin hari kasih Mungkin Akan mulai hembar Gitu kan Manusia makin jahat Kasih Mulai hembar Dan disini kita diingatkan Kasihlah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi Banyak sekali dosa Ya nak ya Jadi Tapi tahapan Yang pertama tadi Kuasai diri Menjadi tenang Ya kan Berdoa Dan nanti Buah roh ya itu Kasih itu akan muncul Ya nak ya Jangan ditahan-tahan Kasihnya Kalau misalnya Jangan gengsi Kamu Berbuat yang baik ya Mengasihi Orang tua Bilang Mama aku sayang kamu Bapak aku sayang kamu Aku mengasihi kamu Adekku Ya Kalau ada Terlintas Atau digerakkan oleh roh kudus Kalau melakukan Suatu hal yang baik Hal untuk mengasihi Orang tua Jangan ditahan-tahan Kadang kalian gengsi kan Anak-anak remaja Ini kan kadang-kadang gengsi Tapi Kita diingatkan lagi Sama firman Tuhan Ya nak ya Ketika Hari-hari akhir Kasih semakin hambar Tai biarlah kasih Dalam hidup kita itu Tetap ada Ya nak Oke demikian firman Tuhan Amin Biarlah firman Tuhan ini Boleh tetap Ada tinggal Dalam hati kita Boleh diingatkan kembali Ketika kita boleh Kembali lagi Beraktifitas Ya Di rumah tentunya Bersama dengan keluarga Ya nak ya Tetap sehat Tetap jaga Kesehatan Olahraga Gak hanya Rohani Tapi juga jasmani juga Ya kan Kita berdoa ya nak ya Kita doakan orang tua Kita doakan bangsa dan negara ini Kita angkat pujian ini Sekali lagi ya Refnya saja Kami yakin Tuhan Engkau hadir di Bersama-sama dengan kami Haleluya Ku yakin Kau hadir disini Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas Ku yakin Kau nyata disini Kemenangan terjadi Terjadi disini Kau nyata disini Kau nyata disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Haleluya 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 Oh terima kasih Tuhan Yesus Buat firmanmu yang indah Yang boleh mengingatkan kami Sekali lagi Tuhan Untuk kami boleh berjaga-jaga Tuhan Untuk kami boleh waspada Tuhan Atas segala sesuatu yang ada di depan kami Biarlah roh kudus yang boleh Menguatkan kami dari hari ke sehari Tuhan Untuk boleh Tetap Bisa menguasai hati kami Pikiran kami Perkataan kami Sehingga kami boleh menjadi tenang Boleh kami berdoa Karena kami tahu Tuhan Hari-hari akhir ini kami Butuh engkau Tuhan Kami gak bisa hidup tanpa engkau Tuhan Karena engkau lah sumber kehidupan kami Sumber kekuatan kami Dan biarlah Tuhan kami boleh Melalui kebenaran firmanmu Kami boleh mengenal engkau Lebih dalam lagi Yesus Sehingga kami tahu Apa yang menjadi kendak Tuhan Dalam kehidupan kami Sehingga kami juga boleh Bertambah-tambah kasih Di dalam kehidupan kami ini Tuhan Biarlah engkau sendiri Tuhan Yang boleh menjama setiap hati kami Kami boleh mengenal kasih Tuhan Sehingga kami boleh mengasihi Sesama kami Tuhan Terlebih lagi keluarga kami Tuhan Yang kami mau bawa dalam doa Tuhan Yesus Berkati orang tua kami Tuhan Berkati pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Biarlah dalam Banyak sekali Banyak sekali Permasalahan yang boleh terjadi Banyak sekali kegoncangan yang sedang terjadi Hari-hari ini Tuhan Keadaan perekonomian Yang sedang bergoncang Tuhan Tuhan yang boleh menjagai Tuhan yang boleh memberi Perlindungan yang kecukupan apa yang Keluarga kami Orang tua kami Dan kami butuhkan Tuhan Tuhan Yesus yang boleh mencukupkan Dan biarlah Tuhan Yesus Kerajaanmu yang tak tergoncangkan Itu Tuhan boleh jadi bagian kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau yang beri kami Kesehatan Kekuatan Perlindungan Tuhan Yesus Senantiasa Ada bersama-sama dengan kami Dan keluarga kami Tuhan Yesus Engkau yang boleh lindungi Jagai kedua orang tua kami Kemana pun mereka pergi Tuhan Ketika mereka bekerja Tuhan Engkau Tuhan yang boleh jagai Lindungi Tuhan Yesus Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan yang boleh berkati Tuhan yang boleh jadikan berhasil Tuhan kiranya Engkau juga yang boleh Berkati setiap anak-anak tujua ini Tuhan terkhususnya Ketika mereka belajar di rumah Tuhan yang boleh berkati Tuhan yang boleh Sertai Tuhan beri anak-anakmu ini Hikmat Tuhan Kecakapan menangkap Tuhan di tengah Social distancing ini Tuhan Mereka belajar di rumah Mereka belajar melalui media online Dan kami guru-guru Mengajari mereka melalui media online Tuhan Biarlah segala sesuatu Kekurangan yang ada Tuhan Yesus Oh Tuhan Engkau yang boleh Memberi anak-anak ini Kecakapan untuk boleh menangkap Mengerti dengan baik Tuhan Di atas keterbatasan yang ada Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga berkati setiap anak-anak Mungkin yang gak ada Koneksi internet Karena tidak memiliki kuota Tuhan Tuhan Yesus Oh biarlah Tuhan Mereka juga boleh belajar Secara mandi roh kudus Yang boleh Bimbing tuntun Tuhan Biarlah anak-anak ini Boleh mendapatkan pengetahuan Terlebih lagi pengetahuan Akan engkau Tuhan Akan kebenaran firman Tuhan Oh Tuhan Yesus Biarlah kami Ketika kami belajar Mandiri Dan hambamu juga Mengajar dari rumah Kami boleh Yang bergunakan Waktu-waktu ini Waktu-waktu yang ada Dengan bijaksana Terima kasih Tuhan Sekali berdoa juga Buat bangsa dan negara ini Tuhan Engkau yang boleh Berkati kota Dimana tempat kami tinggal Tuhan Engkau yang berkati Bangsa ini Tuhan Yesus Engkau yang boleh Lawat kota dan bangsa ini Tuhan Oh ya Yesus Dengan bilur-bilurmu Tuhan Engkau yang boleh Menyembuhkan Setiap penyakit Penyakit kami Tuhan Terutama orang-orang Yang terkena Dampak COVID ini Tuhan Yesus Dari Masalah kesehatan Yang sedang berjuang Untuk mengalami kesembuhan Tuhan yang boleh berkati Tuhan yang boleh Nyatakan Kuasa kesembuhan Buat mereka Yang membutuhkan Pertolongan kesembuhan Tuhan Yesus Dan dalam Goncangan Perekonomian Tuhan Yesus Tuhan yang boleh Tolong juga Tuhan Yesus Biarlah Oh ya Yesus Kegerakan Saling Memperhatikan Satu sama lain Yang sudah terjadi Hari-hari ini Di bangsa kami Di kota kami Tuhan Biarlah Oh ya Yesus Biarlah Terus berjalan Kiranya Tuhan Yang boleh kuatkan Setiap volunteer-volontir Sukarelawan yang ada Tuhan yang kasih kekuatan Dan Yesus Engkau juga Yang berkati Para tim medis Yang ada Tuhan Biar Tuhan Yang boleh jagai Proteksi mereka Dengan Oh ya Yes Perlindungan Daripada Tuhan Yang boleh turun Dari surga Itu boleh menjaga Melindungi setiap Para tim medis Kaya memberi Kekuatan Tuhan Yesus Kok yang juga berkati Pemerintahan kami Tuhan Tuhan yang beri Kecakapan Dijaujakan mereka Dari segala Keinginan Mempentingkan diri sendiri Tuhan Dijaujakan dari segala Pikiran-pikiran yang jahat Biarlah hati Raja-raja Yang melihat Akan rakyatnya Tuhan Yesus Engkau yang boleh Berikan hati Yang takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Ini doa dan permohonan kami Yang kami alaskan Dalam satu nama Yaitu Yesus Kristus Yang sudah mengajarkan Kami berdoa Mari kita Mengucapkan doa Bapak kami ini Bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah Kaya pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang Bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pecobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Ya anak-anakku Kita jumpa lagi besok ya